Karena sejumlah nama pun juga sudah mulai di gadang-gadang, seperti Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, ada juga Fadli John Ohmak, Ridwan Kamil. Halo Sobat, jumpa lagi di program di Editors Media Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Rabu 23 Desember 2020 memastikan perubahan dalam format anggota Kabinet Indonesia maju. Yang pertama, Ibu Tri Resma hari ini menjadi Menteri Sosial. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saat ini, beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekomik Kreatif. Dari sejumlah nama yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana, saya lebih tertarik dengan kehadiran Sandiaga Uno dan Tri Resma hari ini sebagai wajah baru dalam Kabinet. Pada poin ini, bolehlah dikatakan bahwa langkah Presiden Joko Widodo merekrut mereka memberikan catatan tersendiri. Semisal, Sandiaga bersama Prabowo Subianto merupakan rival Jokowi saat pemilihan Presiden pada 2019 yang lalu. Sebuah pemilu, sebuah pemilihan umum yang sangat epik karena nyaris membelah bangsa ini ke titik nadir. Polarisasi, perpecahan di berbagai lapisan tak udah dihilangkan hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, ternyata Jokowi menarik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Hebatnya lagi, Prabowo nggak nolak jabatan itu dengan alasan demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar lagi. Bila merunut sejenak di Kamus Bahasa Indonesia, Menteri merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan atau pekerjaan negara. Nah, kehadiran Prabowo dalam kabinet disambut duka dan sukacita. Bagi yang berduka, mereka menganggap Prabowo sudah mengkhianati perjuangan berdarah-darah selama Pilpres. Tapi sebaliknya bagi yang sukacita, mereka menganggap Prabowo sebagai sosok negarawan karena menyingkirkan ego demi kepentingan bangsa dan negara. Apapun alasan masing-masing kubu, lumrah. Sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Nah sekarang, giliran Sandiaga yang ikut bergabung di dalam kabinet. Cuma ngomong-ngomong, kenapa sih bukan Fadli Zon aja yang ditawari jadi menteri ya? Atau mungkin karena Fadli tidak cocok dalam kabinet? Karena di matanya pemerintah banyak banget salahnya. Tapi itu barangkali loh ya. Dalam konteks ini, saya cuma ingin mengatakan itulah politik. Dalam politik, apa sih yang nggak bisa dilakukan? Semua bisa. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa terlaksana. Merangkul lawan demi kepentingan yang lebih besar, bukan hal yang aneh. Apakah kemudian Sandiaga ataupun Prabowo memiliki sikap politik yang seragam dengan Presiden Jokowi? Oh, 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 tak semudah itu, Ferguson. Perbedaan pasti ada. Dan tetap akan ada. Karena mereka pernah terlibat dalam rivalitas yang sengit saat pilpres. Tapi itulah politik kebangsaan. Saya yakin mereka punya pandangan yang seragam. Tidak ingin bangsa ini terpecah-pecah. Harganya sangat mahal. Nah, kalau sudah begini, masihkah kita memandang bahwa sosok yang kita dukung itu sempurna? Apakah nggak ada yang salah di dalam dirinya? Mereka manusia biasa loh, yang penuh dengan kesalahan. Tapi juga nggak pantas kemudian selalu membenci setiap saat. Haruskah kebencian itu merasuk sampai tulang? Seolah nggak ada yang benar dalam diri orang tersebut? Please, pakailah rasionalitas dalam bertindak. Jangan sampai karena ada perbedaan sudut pandang politik. Malah kita yang ribut sendiri. Sementara mereka yang kita dukung, oh asik ngopi-ngopi di dalam ruangan yang nyaman. Membicarakan berbagai hal. Seolah-olah nggak ada persoalan di antara mereka. Sementara kita sebagai pendukung, baku hantam, saling menjelekan, saling fitnah, saling lempar, dan sebagainya di ruang publik. Tak seimbang, saudara-saudara. Bangsa ini nyaris terpecah karena produksi hoax yang membelah nalar warganya. Ketika Prabowo masuk kabinet, produksi hoax justru berkurang. Hanya saja jangan lantas diartikan bahwa Prabowo lah yang produsen hoax. Nggak benar itu. Saya pribadi yakin Prabowo tidak mungkin sampai senaif itu untuk melakukan atau melemparkan hoax terhadap lawan politiknya. Sama sekali bukan. Tapi justru disinilah terlihat jelas konstelasinya. Siapa yang mendukung sejati Prabowo dan siapa sebenarnya yang ingin menunggangi mantan Pangkostrat ini dengan kepentingan sesaat dan sesat. Masuknya Sandiaga dan Risma Harini ke dalam kabinet memang tak pelak membuat banyak pihak berpikir bahwa mereka bisa menjadi kuda hitam bagi 2024 mendatang. Khususnya bagi Sandiaga, modal sebagai calon wakil presiden waktu 2019 lalu menjadi suatu investasi yang cukup besar untuk menuju 2024. Memang terlalu dini untuk menyebutkan bahwa dia akan bertarung memperbutkan kursi presiden. Tetapi bukan mustahil hal itu bisa terwujud. Masuknya Sandiaga sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tak pelak menjadikan dirinya sebagai salah satu kuda hitam. Modal sebagai orang yang pernah menjadi calon wakil presiden pada 2019 yang lalu memberikan keuntungan cukup besar bagi Sandiaga. Khususnya soal nama, khususnya soal eksistensi. Apalagi kalau ditambah kalau dalam perjalanan waktu dia bisa memberikan pariwisata di Indonesia hal yang cukup moncer. Tentu itu menjadi investasi yang cukup besar bagi Sandiaga. Memang masih terlalu pagi untuk menyebutkan bahwa dia akan bertarung di dalam Pilpres 2024. Tetapi apa sih yang tidak mungkin? Kalau memang partai pengusungnya memang sependapat dengan banyak pihak untuk kemudian mengusung Sandiaga, kenapa tidak? Begitu juga dengan Risma hari ini. Modal sebagai wali kota Surabaya yang syarat dengan prestasi tak pelak menjadikan sang ibu, ibune arek Surabaya ini itu menjadi sosok yang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dinihilkan bahwa dia bisa muncul sebagai kuda hitam yang lain. Risma sebagai Menteri Sosial memiliki akses yang cukup luas, cukup besar kepada rakyat Indonesia. Apalagi di dalam kondisi saat ini yang membutuhkan banyak bantuan sosial. Tentu ini menjadi satu pertaruhan besar bagi Risma. Kalau dia bisa menyelesaikan tugas dari Presiden terkait dengan bantuan sosial yang paling menyentuh masyarakat, tentu saja ini menjadi modal yang kuat bagi Risma. Sekali lagi, seperti juga Sandiaga. Masih terlalu pagi bagi banyak pihak untuk melihat bahwa Risma menjadi salah satu kandidat. Karena sejumlah nama pun juga sudah mulai di gadang-gadang seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ada juga Fadli John Ohmak, Ridwan Kamil. Dari tiga nama itulah yang paling sering disebut-sebut dan paling memiliki kans besar. Sekarang tinggal tergantung. Tergantung dari mereka memoles citra diri masing-masing dengan segala kinerjanya. Yang gubernur silakan memoles diri sebagai gubernur, yang menteri pun harus memoles diri dengan berbagai program yang merakyat. Inilah kejelian Jokowi yang kemudian menempatkan sejumlah sosok muda di dalam kabinetnya. saya yakin tidak tanpa maksud kok kalau seorang Jokowi itu menempatkan mereka di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Suka tidak suka ini juga merupakan legacy, warisan, bahwa ke depan bangsa ini harus dipimpin oleh orang-orang muda. Jangan 4L dong, lu lagi, lu lagi. Orang-orang tua sudah seharusnya memberikan kesempatan, memberikan peluang, memberikan jalan kepada mereka yang memang dianggap lebih mampu, lebih baik untuk memimpin bangsa ini. Jangan yang 4L tadi, lu lagi, lu lagi. Bosan kita kayak Indonesia kekurangan kader sih. Nah, inilah saatnya. Saatnya bagi kita semuanya untuk melihat, untuk memoles, untuk memilih-milih. Apakah dari sejumlah nama yang ada di dalam kabinet, ataukah mereka yang ada di luar kabinet. Yang harus kita garis bawahi bersama adalah, jangan sampai peristiwa 2019 kembali terulang. Sebuah peristiwa yang kelam, sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, bagaimana bangsa ini terbelah hanya karena perbedaan sikap politik, perbedaan sudut pandang dalam menyikapi sesuatu. 2024 harus berbeda. kita harus proporsional dalam mendukung dan tidak mendukung. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara sikap politik. Kita jadi musuhan dengan tetangga, dengan saudara, dengan kawan, dengan banyak orang. Kita mendukung habis-habisan. Kita membenci gila-gilaan. hasilnya, orang yang kita dukung dan orang yang kita benci akhirnya menjadi bersatu dalam satu wadah. Kenapa kita harus mati-matian membela mereka? Begitu juga membenci mereka. Jangan lagi lah, 2024 kita lakukan hal kayak gitu. Saatnya anak muda bicara, tunjukkan prestasi dan kinerja, karena Anda adalah pemilik bangsa, pemilik masa depan. bangsa ini ada di tangan Anda semua. Terima kasih.